Yesus Mahi, Baik Bacanya Ikat pinggang namanya, baju zira namanya, sepatu namanya, perisai namanya, ketopong namanya Lima hal yang disampaikan ini saudara, ini perlengkapan bertahan Bertahan, bertahan, bertahan itu lama-lama kalah, suami itu kan dia mengalah-mengalah-mengalah, lama-lama dia tempeling istrinya kan Istri itu mengalah-mengalah, mengalahkan lama-lama dia ribut juga kan Oke, disini ada yang suka sepak bola? Banyak? Barcelona atau Real Madrid? Barca atau Real? Barca atau Real? Real atau Barca? Barca atau Real? Saya mau kasih saudara Real sekalipun Kalau hanya bertahan, 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 terakhir waktu lawan Toraja Utara dia kalah Kalau hanya bertahan, 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 bertahan Dia harus menyerang supaya memenangkan pertarungan Amin Lalu Paulus kasih tau dua senjata Satu Senjata yang pertama adalah firman Senjata pertama apa? Firman itu yang memutuskan, saya setuju dengan Bapak Saya tidak setuju dengan ini Firman Firman yang bilang, saya ikut yang ini, saya tidak ikut yang ini Firman Jangan sampai kita ambil keputusan hanya karena sebuah perasaan Hanya karena kita punya kedekatan emosional Hanya karena kita punya relasi sosial Firman yang memutuskan ini benar, ini salah Bukan karena kebiasaan Firman Firman itu digambarkan seperti pedang bermata dua Dia iris ke depan, tapi iris juga kesini Artinya Kalau untuk orang lain sedara kutip firman Maka jangan Coba-coba untuk tidak kutip firman bagi diri sendiri Kita ini kadang-kadang sibuk firman untuk orang lain Tapi tidak sibuk firman bagi diri sendiri Jangan sampai Sebentar abis khutbah ada yang bilang saya Pak Pendeta Pak Pendeta pun khutbah tadi pas Pas dengan siapa? Pas dengan dia Di Bapak tidak Tidak Tidak, di saat itu firman sampai dia belok begini dia lari ke sebelah Tidak bisa Salam PKB Firman itu seperti cermin Tahu cermin? Pernah lihat cermin? Pernah pakai cermin? Waktu saudara datang ke cermin lebih banyak lihat orang atau lihat diri Waktu kita lihat diri pertama kan hanya datang begini Tiba-tiba saudara mulai begini 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 Semakin banyak bercerimin Semakin bagus penampilan Tidak mungkin saudara lihat ketoran di hidung di cermin terus Biar orang lihat Betul? Tapi ingat Sama-sama kaca Tapi ada yang namanya jermin Ada yang namanya spion Tahu kaca spion? Pernah naik motor? Motor ada kaca spion? Kaca spion lebih banyak lihat orang atau lihat diri? Tolong kasih tau saya disini lebih banyak pakai cermin atau kaca spion? Salam PKB Salam PKB Hujan sudah turun Ada tiga hal tentang hujan Satu Hujan mengajarkan kepada kita supaya duduk semakin rapat Saya yakin hujan makin besar mereka yang di luar itu akan bergabung di bawah tenda-tenda Hujan mengantarkan kita untuk duduk semakin rapat Kedua Hujan mengajarkan kepada kita supaya berteriak makin kuat Kalau saudara di tengah-tengah hujan badai yang deras Bicaranya pelan-pelan Orang tidak mendengar apalagi menuruti Perubahan dunia terlalu cepat Kadang-kadang perubahan yang ini kita belum menyesuaikan diri Perubahan berikutnya sudah datang Suara kenabian dan suara kebenaran gereja Yang sudah 110 tahun harus diteriakan lebih keras Karena hujan ini sangat keras Harus Ketiga Ada TKTK di kampung dulu bilang begini Jatuh di bawah Cari di atas Apakah itu? Apakah itu? Apakah itu? Hujan ke atap bocor kan Kalau hujan atap bocor kan dia menetes disini kan kita cari begini Tidak mungkin dia menetes di bawah terus kita cari Tidak tahu bocor dimana kan tidak begitu Salam PKB Jatuh di bawah cari di Seluruh persoalan yang terjadi dalam hidupmu Cari jawapan dimana? Kenapa Yesus mati bagi kita? Cari jawapan dimana? Mungkinkah seseorang berani berkorban dalam diri Seperti Yesus Kristus tidak mungkin hanya Tuhan yang melakukan itu Kalau mau cari jawapan cari dimana? Kalau kita cari hanya di dunia ini kita disesatkan oleh banyak hal Lanjut Firman itu senjata pertama Satu tadi ikat pinggang namanya Baju sirah namanya Sepatu namanya Perisa namanya Ketopong namanya Senjata yang pertama namanya Yang kedua Senjata yang kedua adalah Doa Senjata yang kedua apa? Bapak-bapak dorang ini tahu berdoa semua Coba ibu-ibu Ibu-ibu Coba dengan sangat jujur Yang kau katakan bahwa suamimu memang tidak tahu berdoa Salam PKB Banyak keluarga hanya tergantung pada bapak-bapak Bapak-bapak kalau ajak mama ibadah Mama pernah lawan? Anak pernah lawan? Tapi kalau mama ajak bapak ibadah Bapak pernah lawan? Lawan terus Bapak-bapak menjadi tumpuan Bapak-bapak Coba pulang ajak istri anak ibadah malam Bapak pimpin doa Memang ada tantangan Hari pertama baik Hari kedua baik Hari ketiga baik Hari keempat Papa bilang mama Coba mama dengan anak-anak dulu Papa punya pinggang kenapa? Hari kelima mama bilang Cobalah pas anak-anak sendiri Siapa tahu mereka takut karena kita ada Hari keenam bubarlah ibadah itu Kunci ada di bapak-bapak Amin Karena bapak-bapak waktu diteguhkan pernikahannya Sekaligus diteguhkan jabatannya Sebagai apa? Imam di mana? Pertanyaannya adalah Kalau benar bapak suamimu itu Adalah imam dalam keluarga Dia menjalankan fungsi imamnya Dia menjalankan Ibu-ibu omong saja Bapak dong tidak lihat Ibu dong pemulut Doa Eh sedara-sedara Saya mau kasih tahu sedara doa Boleh saya tambah kira-kira 5-7 menit Begitu bolehkah? Oke Doa itu Relasi Bukan kata-kata Doa apa? Relasi Relasi Bukan kata-kata Banyak orang terlalu memperhitungkan kata-kata Sampai lupa membangun relasi Bahkan beberapa orang Karena dia hanya omong kata-kata Maka dia punya bicara itu Semua doa kalimat sama Disini ada yang semua doa kalimat sama Doa persembahan juga itu kalimat Doa baca firman itu kalimat Doa makan juga itu kalimat Itu ada disini Dia ada disini Dia majelis atau jemaat Relasi Kenapa? Kalau hanya kata-kata Saudara dapat berkata-kata dengan orang yang saudara tidak kenal Betul? Saya pakai contoh Saudara pernah telepon? Pernah? Pakai hp untuk telepon? Pernah? Terus pada waktu saudara telepon Ada satu perempuan bilang Nomor yang anda tujuh Pernah? Itu perempuan kenal saudara Saudara kenal itu perempuan Lalu kenapa diomong-omong dengan saudara? Jadi kita bisa saja berkata-kata dengan orang yang tidak kita kenal Dan kita tidak punya relasi Doa relasi Dalam relasi itu Saudara menyatakannya dengan ringan saja Amin Ada orang yang cerewet sekali di rantai pau Tapi jangan coba-coba suruh dia doa Dia cerewet sekali Tapi kalau kita bilang bapak Sebentar bapak doa makan Lulusin barang Salam PKB Salam PKB Karena yang dia pikirkan apa? Kata-kata Kekuatan doa bukan ada pada teriakan Bukan ada pada tangisan Tapi penyerahan total Jadi berkata-katalah dengan ringan Seperti saudara punya Saudara ada relasi dengan seseorang? Enggak ada Kenapa suara turun? Menurut saudara saya kenal saya punya istri kok tidak? Kami dua ada relasi kok tidak? Dekat kok jauh? Oh iya Karena kami dua ada relasi Kami dua saling kenal Kalau saya mau minta teh di saya punya istri Cara memintanya ringan Saya cukup bilang Ma, bikin teh doa saya Gelas kecil saja ya Gula jangan terlalu banyak Bapak sudah tambah tua Takut sakit gula Kan cara minta hanya begitu Tidak mungkin saya mau minta teh Saya punya istri Saya bilang Mama Buatlah segelas teh Jangan terlalu banyak gula ya Papa takut sakit gula Pasti pas habis bicara begitu Mama langsung bilang Pak sehat Doa itu relasi Bukan kata-kata Saudara Jemaat Paulus kasih tau kalau engkau berdoa Ada lima hal ini Tadi super apa tambah lima lagi Banyak toh Oke Dia kasih tau Satu Berdoalah setiap waktu Berdoalah Yang dimaksud setiap waktu itu Bukan jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12 Bukan itu Berdoalah di waktu kamu susah Di waktu kamu senang Di waktu kamu naik Di waktu kamu turun Di waktu kamu ada dalam keadaan Apapun Berdoa Kenapa Karena ada orang yang sudah senang Lupa berdoa Ada yang senang Masih berdoa Ada yang sudah senang Lupa Ada yang susah Masih berdoa Tapi ada yang ketika susah Dia berhenti berdoa Bahkan dia bilang Pak pendeta Kita doa-doa Doa-doa juga sama Itu Pak yang di sebelah saja Dia tidak tau berdoa Tapi tiap hari ganti Grab Grab Salam PKB Manusia selalu ditempatkan Pada tiga keadaan Satu Ada keadaan Dimana kita mau Dan Tuhan juga mau Pernah alami? Kita akan bersyukur Kalau kita mau Tuhan mau Ada keadaan Dimana kita mau Tapi Tuhan tidak mau Pernah alami? Kita doa Tuhan Tolong tambah satu istri Tuhan bilang No, 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 no No Pernah alami? Salam PKB Disini ada yang sudah mau tambah? Ada Itu bapak-bapak ada disini Terlalu itu bapak-bapak Oke bapak-bapak yang begitu Tolong berdiri Salam PKB Ya ternyata saya yang berdiri Aduh Ada keadaan dimana Tuhan mau Tapi kita tidak mau Tuhan mau Hei kau berhenti berjudi Tapi kita masih belum mau Betul Tuhan mau kita berdamai Tapi kita masih marah Betul Saya suka itu ibu yang Betul Salam ibu Salam PKB Sedara-sedara Berdoa lah setiap waktu Kedua Berdoa lah dalam roh Berdoa Yang dimaksud dengan berdoa dalam roh Bukan berarti berdoa dalam bahasa roh Apalagi kalau saudara tidak mengerti Berdoa dalam roh artinya dalam kesatuan dengan roh kudus Kenapa? Tuhan yang kita sembah Tuhan yang kudus Tuhan yang kepadanya kita datang Dia kudus Ingat Yang kudus tidak dapat bersatu dengan tidak kudus Yang gelap tidak dapat bersatu dengan yang terang Tanggalkanlah kasutmu Sebab tempat dimana engkau berdiri itu kudus Banyak orang bisa berkata-kata doa dengan baik Tapi tidak menjaga kekudusan hidupnya Dia berhotbah di acara Pernikahan berapi-api Syukuran Habis dia yang minum di pinggir Salam PKB Sedara Ini serius Kenapa harus berdoa dalam roh Roh itu roh kudus Kita bersatu dengan Tuhan Saya mau kasih tau saudara Banyak orang suka kutip Amsal Roma 8 ayat 28 Tau dia punya bunyi Nah bilang apa dia punya bunyi Roma 8 ayat 28 Bilang Tuhan turut bekerja Untuk mendatangkan Oke Jangan cepat-cepat pergi ke ayat 28 Karena masih ada ayat 26 dan 26 dan 27 dia kestau Roh berdoa untuk hal yang tidak terkatakan dari mulut Dalam kesatuan dengan roh Dia menyatakan hal-hal yang tidak terkatakan Saudara Ketika saudara ada dalam masalah Saudara tidak tahu Apa jalan keluar terbaik Bagi masalah itu Dan hanya roh yang mengetahui Kedua Lima menit dari sekarang Saudara tidak tahu Apa yang terjadi dalam hidupmu Dan hanya roh yang tahu Setelah paham dua hal itu Baru anda boleh katakan Karena itu Alat turut bekerja Untuk mendatangkan kebaikan Ketiga Kenapa saudara lihat saya Saudara maksud apa Ketiga Berdoa lah Dan berjaga-jaga Berdoa dan berjaga-jaga Sangat berkaitan dengan Kerjakanlah apa yang harus saudara kerjakan Dan biarkanlah Tuhan mengerjakan Apa bagian Tuhan Maksimalkan kita punya bagian Contoh Jemaat Ada yang punya kios di rumah Coba setelah berdoa Terus saudara pulang sebentar Bilang pada anak-anak Anak-anak Sebentar malam Kamu langsung tidur saja Tidak usah tutup kios Terus anak-anak bilang Loh kenapa tidak tutup Kamu takut Kita kan sudah berdoa Menurut saudara Besok gula hilang Kok tidak Kopi Rokok Saguel Ada jual Tua Oke Yang kita punya bagian Kita kerjakan secara maksimal Biarkan Tuhan mengerjakan bagiannya Amin Tuhan menyiapkan masa depan Bagi anak-anak kita Amin Oke Saya percaya itu Saudara percaya itu juga Tuhan menyiapkan masa depan Bagi anak-anakmu Berpercaya Tapi Yang antar itu anak-anak Ke sekolah bukan Tuhan yang antar Siapa yang antar Siapa yang antar Orang tua Atau siapa disini yang karena terlalu sibuk Malam-malam pagi-pagi dia berdoa Tuhan Saya sibuk jadi Tuhan tolong jemput anak-anak ke sekolah Kalau Tuhan yang jemput pulang Kita menangis Salam PKB Kerjakanlah bagian kita Bapak-bapak Fungsi bapak-bapak sudah dijalankan yang baik Salam PKB Ibu-ibu Fungsi ibu-ibu sudah dijalankan dengan baik Salam PWG Apa kau salam bilang Itu salam apa Salam PWG Saya pusing lah Sudah ada salam PWG Apa Apa Sudah 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 Saya bu tanya Ke Oh jayalah B Nah itu sudah Oke Sudah tiga Tadi apa lagi pertama berdoa Oh hanya disini yang ngomong disitu Tidak omong Saya bu istri nanti bilang betul Pertama doa lah Kedua berdoa Ketiga berdoa Empat Berdoa lah tanpa putus-putus Sengaja dipisahkan dari berdoa setiap waktu Yang dimaksud dengan berdoa tanpa putus-putus Berkaitan dengan Berkaitan dengan Konektivitas Instalasi Instalasi Jemaat Ada rumah Di rumah ada pasang listrik Terinstalasi atau tidak Karena dia terinstalasi Karena dia terinstalasi Maka kita mau casapai tinggal colok Mau kasih hidup AC tinggal kasih hidup Televisi Karena dia terinstalasi Terkoneksi Tanpa putus Bayangkan kalau Saudara-saudara tidak install itu listrik Setiap kali Papa pulang kantor biasa jam Kok aneh-aneh Bapak disini pulang kantor Bapak-bapak biasa pulang kantor jam Ada yang delapan Ada yang enam Lama-lama enam Tambah delapan Bayangkan kalau sore Bapak pulang kantor Baru Bapak telepon Mama tolong beli kabel Oben tes Lampu Tangga Dan setiap hari Bapak pulang Hanya suruh Beli Oben Konektivitas Ada dua kalimat Tentang doa Saudara biasa dengar Dua yang bilang begini Satu Yesus hanya sejauh doa Yesus hanya Saudara tahu lagu ini? Kalau tahu pulang baru menyanyi Kita dengar Dengar kotba dulu Yesus hanya sejauh doa Relasi kita itu Salah satu penentunya adalah Doa-doa kita Amin Kedua dia bilang begini Doa adalah nafas hidup Orang percaya Sedang ada nafas Coba tahan nafas Bisa tahan satu menit Dua menit Dua jam Bisa Kalau kita tahan dua jam Orang yang pikul kita Saudara lihat Jangankan sampai tanpa nafas Nafas sesak saja kita pusing Disini ada yang asma Saudara tahu Kalau kita nafas sesak Itu kan tarik Dia seperti tidak turun disini Dia disini Kita musti Disini ada yang kehidupan rohaninya Seperti nafas sesak Ada Berdoa dalam itu Konektivitas Terus Kelima Berdoa juga Untuk orang lain Saudara pernah berdoa Untuk orang lain Doa serahkan Saudara Kita diminta Kalau berdoa Jangan lupa berdoa Untuk orang lain Namanya safaat Namanya apa? Safaat berarti Kita berdiri Menggantikan orang lain Untuk menyampaikan Keluhan-keluhannya Kepada Timotius Paulus ajar Hei Timotius Jangan lupa berdoa Bagi ini Bagi ini Bagi ini Dalam kaitan dengan Pemerintah Paulus bilang begini Tidak ada pemerintah Yang tidak berasal Dari Allah Berarti pemerintah Itu datang Dari Allah Suara rakyat Suara Allah Tapi dia kasih tau Timotius Berdoa Bagi para Pemimpinmu Kenapa? Karena ketika Dia jadi pemimpin Dia ada di satu Puncak tertentu Di puncak itu Dia dikelilingi oleh Ring satu Ring dua Dengan kepentingan Kepentingannya Tempat itu Kemudian akan menjadi Sangat-sangat Licin Padahal dia Di tempat yang licin Dia akan mengambil Keputusan Menyangkut Saudara-saudara Semua Termasuk yang BLT itu Karena itu Berdoa Betul-betul Supaya dia disini Dia tidak tergelincir Dan jatuh Karena ada Banyak kepentingan Ring satu Ada kepentingan Ring dua Ada kepentingan Partai politik Ada kepentingan Penyandang dana Ada kepentingan Istri juga Ada kepentingan Ipar-ipar Ada kepentingan Berdoa Supaya dia Tidak jatuh Kenapa Saudara Lihat saya Saudara Lihat sekarang Menjadi Lengkapkan Kenakanlah Seluruh Perlengkapan Rohani Di 110 10 tahun Injil Masuk Yang dari jauh Orang sudah Lihat dia punya Dimana Ah itu disana Sekarang Nilainya Yang mau kita Mainkan Dan kita Pakai Ikat pinggang Namanya Wajusira Namanya Sepatu Namanya Perise Namanya Ketopong Namanya Senjata Senjata Pertama Senjata Kedua Dalam Doa Pertama Berdoa Kedua Berdoa Ketiga Berdoa Dan Keempat Berdoa Tanpa Dan yang Kelima Berdoa Kalau Saudara Lakukan itu Saya percaya Kemuliaan Tuhan Terjadi Di tempat Ini Di tempat Ini Nama Tuhan Dipermuliakan Apa saja Yang engkau Buat Berhasil Karena engkau Berjalan Dan hidup Bersama-sama Dengan Tuhan Mari 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 Tunduk Kepalamu Di hadapan Tuhan Bersama